Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh Suri ini saya berada di pesisir pantai Kawasan ini sangat luar biasa sahabat Kawasan baru di bagian lompok barat Di batu layar, di senteluk namanya Kawasan tempat sahabat saya ini, tempat saudara saya ini Dan kawasan ini sekarang lagi trending-trendingnya di lombok Karena keindahan tempatnya dan harganya yang sangat merakyat Kawasan ini namanya kawasan PKN, Pantai Kampung Nelayan Sahabat bisa kesini kapanpun sahabat mau Kalau misalnya sahabat tinggalnya di Hotel Jayakarta Atau di hotel-hotel sebelah-sebelahnya Sahabat bisa datang kesini menikmati seperti apa kehidupan para nelayan yang ada di kampung ini Dan sekarang saya tidak berbicara mengenai nelayan dan lain sebagainya Tapi saya berbicara mengenai umroh yang sahabat selalu tanyakan Kapan umroh akan dibuka dan seperti apa persyaratan-persyaratannya Dan apa yang perlu disiapkan untuk sahabat-sahabat yang akan umroh di season yang akan datang Dan Alhamdulillah saya bersama sahabat saya Saudara saya ini Pertama-tama beliau sekarang sudah punya channel Youtube baru Saya sudah setahun sahabat dari awal saya nge-Youtube Saya ajak beliau tapi beliau menolak pada saat itu Sekarang setelah lama saya provokasi Alhamdulillah beliau mau Karena sumber mengenai umroh itu dari beliau Dan sahabat harus subscribe Di sini channel beliau Raden Sasak namanya Sahabat harus subscribe Kalau untuk sahabat-sahabat yang mau tahu mengenai umroh Atau nanti sahabat mau tanya-tanya Mengenai paket-paket umroh dan lain sebagainya Ini gak di-sponsor sih sahabat Gak di-endorse tapi harga teman emang gak bisa dibayar Tapi yaudah beliau adalah salah satu kepala cabang perwakilan Salah satu travel yang ada di Indonesia ini Kebetulan travel ini membuka cabang di Lombok Dan beliau adalah kepala cabangnya Betul betul Perkenalkan diri dulu Assalamualaikum para sahabat El Junaid Sahabat Haramain Dan kawan baru Raden Sasak Perkenalkan diri saya Haji Wardani Ahmad Ini jadi Hadi-Hadi? Iyalah Sudah hampir 12 tahun Saya sama beliau ini sebenarnya samaan Beliau ini sudah satu bulan lebih awal dari saya untuk sampai di Mekah Kami dulu sekolah bareng di satu podok pesantren di Nusa Tenggara Barat Tepatnya di Kediri nama podok pesantren tersebut Nurul Hakim Setelah kami lulus di tahun 2008 Kami melanjutkan perjalanan hidup Yang kami rangkum dalam sebuah pengabdian Kepada para ketamu agung Allah SWT Baik para sahabat El Junaid Atau sahabat Haramain yang memuliakan Allah SWT Dan kawan Raden Sasak Oh panggilannya kawan? Iya kawannya Oh keren Mantap Jadi keren-keren Jadi sudah ada panggilannya Ada panggilan Walaupun masih newcomer Tapi insya Allah Pengetahuan berkenaan dengan Haji Umrah Saya sama beliau ini hampir menjalani kehidupan muda 12 tahun di kota Makkal Mukarramah Dan di Madinatul Nebawiyah Masya Allah Saya terbuka saat ini karena beliau memang banyak permintaan Untuk pertanyaan Umrah maupun Haji Maka saya secara terbuka akan menjawab Apa sih yang perlu ditanyakan untuk Haji dan Umrah Oh enggak bro Pertama-tama berapa bulan udah disini? Saya sudah hampir awal Maret Itu sudah keluar dari Mekah waktu itu Tepatnya pada tanggal 28 Februari Saya balik dari kurang 7 bulan Saya balik dari Mekah Dampak paling terasa Selama 7 bulan ini di Covid Inilah kita berbicara Covid dulu sahabat Iya siap Apa? Kalau saya sih kerinduan bro Kerinduan Nah itu Itu yang sahabat harus ingat Bahwa kita Masa muda kita itu kita habisin di Dua tanah haram Di haramain Tapi kerinduan kita itu lebih besar Daripada Waktu yang kita sudah habiskan Dan itu yang kita selalu Bayangin tiap malam Bagaimana rasanya Tawaf Bagaimana rasanya Sai Bagaimana rasanya bertemu dengan Nabi Dina Bawi Aduh Pokoknya Itu Dan sekali lagi sahabat harus subscribe channel ini Oh siap Itu sih sebenarnya Raden Sasak Raden Sasak Jadi kerinduan Kerinduan Paling besar itu adalah rindu Gini aja Mas Jun Atau Ustadz Junaidi Kalau saya sih panggilnya Ustadz Junaidi Enggak enggak Karena beliau ini juga Ustadz Gini Setiap kali kemudian Saya buka channel Atau nonton live Saudi Itu selalu terasa Rasa rindu Kadang 15 menit nonton secara live itu Air mata itu netes Ya karena kerinduan Tadilah itu yang paling berdampak bagi saya Kerinduan Ingin kembali Kebaitan Allah Kalau antum sendiri gimana Kalau saya Sahabat pasti tau lah Semua Yang ada sekarang Kita Sahabat sama-sama buat itu Semua karena Kerinduan Semua karena cinta Kalau bahasa Lebainya sih Dari Kita buat sama-sama Buat masjid Atas nama haram main Yayasan Atas nama semuanya Yaitu bentuk Cinta sebenarnya Akan dua tanah haram Masya Allah Kemudian Apa lagi mau ditanyain Karena rencana saya akan Balik mungkin Kalau jadi ini sahabat Tanggal 19 Oktober ini Dan Kita pun Yang tinggal disana Kata teman-teman yang masih tinggal disana Itu sulit untuk izin umrohnya Apa yang akan disiapkan Oleh sahabat-sahabat kita Yang dari sini Untuk umroh Yang akan datang Baik Pertama-tama Saya ingin menyampaikan Informasi resmi Itu yang pertama Informasi resmi Dari Kementerian Haji Saudi Arabia Saya rasa Semua sudah Ketahui Sudah di-share Di publik Baik Media lokal Ataupun interlokal Dan sudah dikonsumsi Di Indonesia Pertama itu Adalah Kementerian Haji Saudi Arabia Melakukan Sebuah kajian Bergandengan dengan Kementerian Kesehatan Dan Keamanan Oke Jadi dilakukan Sebuah percobaan Tepatnya pada tanggal 4 Oktober Kemarin Pada tanggal 4 Oktober Itu dibuka Untuk Mawatin Mawatin itu Maksudnya adalah Penduduk tempatan Mukim Mukim ini identik Kepada Kami-kami Kita-kita Sahabat-sahabat kita Luar negara Saudi Yang tinggal di Saudi Arabia Jadi kuota yang dipersiapkan itu 6.000 6.000 Itu dibagi 24 jam Silahkan dibagi 6.000 Bagi 24 jam Siklus itulah Kemudian diputar Bagaimana cara Mendapatkan Izin untuk masuk Itu melalui Dua Pasir Atau dua tahapan Yang dikelola Melalui smartphone Smart access Untuk hari ini Pertama Dia menggunakan Tamarna Kemudian Yang kedua Menggunakan Bentar dulu Kita pernah baca belum Apa itu satu lagi Lupa Umrah Tana Kalau enggak salah Antara Iytamarna Wa Umrah Tana Jadi kita akses Kita masukkan Nomor ID Kemudian Dari situ nanti Keluar Keluar Jadwal Untuk kita Bisa masuk Ke Masjidil Haram Apasih kedua itu Tepatnya nanti Pertepatan Antum balik Tanggal 19 ya Satu hari Satu hari Sebelum tanggal 18 Tepatnya tanggal 18 Itu akan dibuka Pasir kedua Kalau tidak salah 75% Dari kapasitas Masjidil Haram Dipergunakan Untuk orang Salat 15 Itu untuk Orang Umrah Tepatnya nanti Baru kemudian Dibuka secara Umum Dan mengikut Gajian Pemerintah Saudi Itu pada tanggal Satu November Satu November Dibuka secara Umum Dan diklarifikasi Terlebih dahulu Oleh pemerintah Saudi Arabia Melalui kementerian Haji Melalui kementerian Kesehatan Kiranya Tidak ditemukan Tidak ditemukan Penanganan Atau dampak Dari COVID-19 ini Secara Meningkat Maka besar Kemungkinan Dan kita berharap Indonesia termasuk Dari Rilis negara Yang boleh Melakukan Umrah Pada tanggal 2 Sampai selanjutnya Seperti itu Ini yang saya ketahui Persiapannya Seperti apa Pertama Karena COVID-19 ini Kemudian Belum ditemukan Vaksinnya Tentu Yang paling pertama Akses untuk masuk Kesehatan Karena nanti Di antara syarat itu Adalah PCR Ataupun Sweep Kalau tidak salah 3x24 jam Baru boleh masuk Ke Saudi Arabia Seperti itu Bang Joe Oke Terus Mengenai Umur Kira-kira Orang yang bisa Umrah itu Dari umur berapa Karena sekarang kan Untuk orang yang tinggal Di sana pun Di atas 65 tahun Tidak boleh Kalau Untuk orang yang Dari Indonesia lah Khususnya Untuk sahabat-sahabat kita Yang dari Asia ini Apa sama peraturannya Atau bagaimana Terakhir saya membaca Dari Syarikat Umrah Yang ada pada hari ini Dari Kalau tidak salah Itu sudah Tapi ini masih Masih isu Bang Joe Masih isu Batas anak kecil itu Adalah 15 tahun Kemudian batas Dewasa Atau maksimal umum itu Pada Umur 50 tahun Jadi ini sangat sulit Untuk Kita di Masih belum pasti Walaupun ini belum pasti Walaupun sifatnya Ada sesuai Tapi cukup meresahkan Terkhusus kita di Nusa Tenggara Barat Karena Secara umum Hampir 40% Pendaftar umroh Itu pada umur 60-70 tahun Ini cukup menjadi Satu kesulitan Tapi bagaimanapun Pemerintah Indonesia Akan melakukan Satu negencasi Dengan syarat tadi Walaupun kemudian Umur beliau adalah 60 tahun Cukup dengan rekomendasi PCR Non-reaktif Ini bisa menjadi Akses kita Untuk masuk Dan Ini juga Ini jadi Pelajaran sih Untuk sahabat-sahabat Yang masih muda Punya uang banyak Ayolah umroh Jangan nunggu sampai Umur 50-60 Itu Kurang bisa menikmati Dua tanah haram Nanti Betul Itu pertama kali Umroh itu kapa? Lupa Umur 18 tahun 18 tahun Ya sama Jadi kami ini Pertama kali Umroh dan haji Pertanya pada umur 18 tahun Dan alhamdulillah Belum Kita Libur Haji itu Sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Itu nikmat yang Gak bisa dibayar sih Sahabat Ya itulah intinya Jadi gini Tapi Masih bocoran aja Oh iya Ini penting nih Dan ini perlu dipersiapkan Saya rasa ini Yang harus bersiap itu adalah Travel-travel Oh Kenapa saya bilang begitu Gini-gini Ini penting nih Ini sangat penting sekali Oke Covid-19 ini Merubah segalanya Dalam sistem Haji dan sumra Jadi Para pelaku travel Itu sudah Tidak khawatir Dengan penerbangan Tidak khawatir Dengan hotel Karena sudah pasti Itu semua akan berkurang Maksud saya berkurang disini Adalah berkurang Kapasitas Kapasitas Yang tadinya Anggap saja nih Airbus Kemudian Boeing 777 Itu paling tidak Di angka 435 Kalau kemudian itu dipangkas Besok sampai 70% Benar-benar Kan menjadi satu Ini Nah kemudian begitu juga Dengan hotel Yang tadinya adalah Kapasitasnya Quart 4 Bisa saja Jadi 2 Besok 2 Promosi travel-nya juga Masya Allah Insya Allah nanti kita sampaikan Biar di endorse Dan Apakah biaya akan naik? Nah ini yang paling penting Apakah biaya akan naik? Baik Per paketnya Berapa Sahabat sekali lagi Tonton channel beliau Subscribe Jazakumullah Saya sengaja buat Ngambang informasi ini Biar sahabat Ke channel beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh